Kemeluk Kerajaan Manchu Jilid 2 Kemeluk Kerajaan Manchu Jilid 3 Kemeluk Kerajaan Manchu Jilid 3 Bu Kongli yang melangkah maju menghadapi Angmo Niochu dan berkata Niochu, ku harap engkau menyadari bahwa kedatanganmu dari selatan ke sini bukan untuk memusuhi para pendekar yang tidak sehaluan denganmu Mendengar ucapan pemuda itu, Angmo Niochu menekan kemarahannya Huh, kalian menjemukan setelah berkata demikian Ia memutar tubuhnya dan berkelebat pergi dengan gerakan cepat, sebentar saja menghilang dari situ Kini Tian Hwa berhadapan dengan Bu Kongli yang dan ia berkata Butu aku, sekarang aku hendak melanjutkan perjalananku, nanti dulu, Sian Li Engkau hendak ke Tian Chin, bukan? Aku pun hendak ke sana, karena tujuanku ke Kota Raja Kalau engkau tidak merasa keberatan, bagaimana kalau kita melakukan perjalanan bersama? Aku ingin membicarakan denganmu tentang banyak hal, tentu saja kalau engkau suka, karena aku tidak ingin memaksakan kehendakku padamu seperti yang dilakukan Angmo Niochu tadi Karena sikap pemuda itu sopan dan katakan hanya mengandung kejujuran, Tian Hwa tidak merasa keberatan untuk melakukan perjalanan bersama Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke utara, menyusuri tepi terusan menuju ke Tian Chin sambil bercakap-cakap Mereka berjalan seenaknya, tidak tergesa-gesa Sian Li, aku tertarik sekali ketika engkau mengatakan kepada Angmo Niochu Bahwa sekarang belum muncul pemimpin rakyat yang sejati untuk memimpin rakyat melawan pasukan penjajah manchu Padahal, semua orang mengetahui bahwa sekarang, pemimpin yang dengan terang-terangan menentang kerajaan Cheng, manchu, hanyalah jenderal Wuse Mkwi Mengapa engkau tidak menganggap jenderal itu sebagai pemimpin perjuangan yang sejati Tian Hwa menghela nafas? Ia sudah banyak mendengar dari Tian Bong Sian Jin tentang perlawanan terhadap bangsa manchu yang dulu dilakukan oleh pemimpin laskar rakyat Li Chuseng dan Wuse Mkwi yang jenderal Aku mendengar dari guruku, bahwa sejarah merupakan saksi betapa orang-orang yang tadinya memimpin rakyat untuk menggulingkan sebuah pemerintahan Setelah perjuangan itu berhasil dan dia diangkat menjadi kaisar, lalu luntur ke pemimpinannya, dan dia hanya menggunakan kekuasaannya untuk memakmurkan dirinya dan keluarganya saja Mereka lalu menjadi gila kekuasaan dan lupakan rakyat yang sejak dulu mendukung perjuangannya, lupa bahwa rakyatlah yang memungkinkan dia menjadi kaisar Hidup dia dan keluarganya makin mewah berlebihan, kekayaan ditumpuk sebanyaknya dan tidak mengenal puas, sementara itu rakyat atau lebih tepat sebagian besar dari rakyat hidup serba kekurangan Hanya segerombolan orang yang dekat dengan kaisar, yang mau menjilat dan mencari muka saja yang kebagian hidup makmur Aduh, keras sekali penilaianmu terhadap para pemimpin pejuang, Sian Li Bu Kong Li yang berseru sambil menahan senyum Pemimpin-pemimpin yang terakhir menentang masuknya pasukan Manchu adalah Li Chuseng dan Jenderal Wusem KWI Nah, mengapa sekarang engkau menganggap mereka berdua itu bukan pemimpin sejati aku sendiri tidak mengenal mereka, akan tetapi aku mendengar banyak tentang mereka dari guruku Dahulunya, Li Chuseng merupakan pemimpin laskar rakyat yang bijaksana dan cita-citanya besar Dia memulai sebagai seorang pahlawan bangsa, seorang patriot sejati Akan tetapi setelah dia berhasil memimpin rakyat menduduki Peking dan mengakhiri kerajaan Beng yang ketika itu dipimpin para penguasa yang lalim dan korup Dia juga menjadi gila kekuasaan, sehingga banyak di antara para pendukungnya yang terdiri dari para pendekar yang gagah perkasa meninggalkannya Kemudian, dia pun diserbu oleh Jenderal Wusem KWI yang bekerja sama dengan bangsa Manchu, terusir dan mati dalam pelarian Jelas Li Chuseng tidak dapat mempertahankan kemurniannya sebagai seorang pemimpin sejati Dia bahkan pernah tergila-gila kepada seorang wanita yang tadinya menjadi selir tercinta Jenderal Wusem KWI Kemudian ketahuan bahwa Jenderal Wusem KWI menyerang Li Chuseng karena terdorong untuk membalas dendam dan merampas kembali selirnya itu Jenderal Wusem KWI merampas Peking atas bantuan bangsa Manchu yang kemudian mempertahankan kota raja itu sebagai milik mereka Jenderal Wusem KWI melarikan diri ke barat daya, akan tetapi disanapun dia hidup sebagai raja kecil Mereka semua bukanlah pemimpin sejati yang benar-benar berjuang demi rakyat dan tidak menjadi gila kekuasaan Lalu menggendutkan perut sendiri sebagai hasil kemenangannya yang sesungguhnya merupakan kemenangan rakyat jelata Mendengar Tian Hwa Bicara Panjang Lebar, Bu Kong Li yang memandang penuh kagum, lalu menghela nafas panjang dan Berkata, ah, tidak ku sangka engkau akan dapat mengemukakan pandangan yang demikian luas, Sian Li Memang ku kira pendapatmu itu tidak menyimpang terlalu jauh dari kenyataannya Para suhu di Siaul Impai juga seringkali mengatakan bahwa betapapun gagah perkasanya seorang laki-laki Dia harus berhati-hati terhadap tiga hal yang akan mempengaruhi wataknya, yaitu kekuasaan, kekayaan, dan wanita Tiga kekuatan ini dapat menyelewengkan seorang yang gagah perkasa dan patriotik menjadi lalim dan mengejar kesenangan diri pribadi Ah, jangan memuji ku, tuaku Sesungguhnya aku hanya mengetahuinya dari keterangan guruku Kalau begitu aku yakin bahwa gurumu pasti seorang yang selain sakti, juga amat bijaksana Sian ii, tadi sudah ku ceritakan bahwa aku hendak pergi ke kota raja untuk memenuhi perintah para suhu di Siaul Impai Yaitu melihat keadaan hidupnya rakyat di desa sampai di kota raja Setelah kini pemerintahan dipegang kerajaan Ceng, Mancu Kalau boleh aku mengetahui, apakah hengkau mempunyai tujuan dalam perjalananmu ini sebelum aku menjawab pertanyaanmu itu Tuaku, aku ingin bertanya lebih dulu Apakah hengkau juga anti kerajaan Mancu dan menentangnya seperti halnya Angmonil Cuah? Tidak, Sian Li Keadaanku tiada bedanya denganmu Para suhu di Siaul Impai juga tidak ingin mengadakan permusuhan secara terbuka menentang kerajaan Ceng Karena hal itu akan sia-sia belaka Tidak mungkin Siaul Impai yang hanya memiliki beberapa ratus anggota mampu menandingi pasukan Mancu yang ratusan ribu jumlahnya Tidak, aku hanya disuruh menyelidiki dan melakukan tugas sebagai murid Siaul Impai, yaitu menentang kejahatan dan membela yang lemah tertindas Kalau begitu, mengapa tadi engkau diserang pasukan Mancu yang dipimpin oleh Hui Eng Tu Fang Hou dan Lion Bu Pang Cu Lo Wacineh? Engkau mengenal dua orang yang memimpin pasukan itu, Sian Li aku mengenal mereka, akan Tetapi, jawab Dulu pertanyaanku tadi, butuh aku Seperti sudah ku ceritakan tadi, aku sendiri tidak tahu mengapa aku diserang pasukan Mancu Dengan tiba-tiba saja mereka menyerangku Ini menguatkan dogaan para pimpinan Siaul Impai bahwa pemerintah Mancu diam-diam mencurige para perkumpulan perselatan besar, terutama sekali Siaul Impai Karena ketika terjadi perlawanan terhadap bala tentara Mancu, banyak terdapat ahli-ahli silat, pendekar-pendekar, diantaranya banyak pendekar Siaul Impai berada di pihak kerajaan Beng Mungkin saja ada metu-metu mereka yang mengetahui bahwa aku seorang murid Siaul Impai Maka mereka langsung mengeroyoku, Tian Hwa mulai percaya kepada pemuda itu Akan tetapi untuk mengaku sebenarnya tentang dirinya, bahwa ia adalah putri seorang pangeran, ia masih belum mau Maka untuk menjawab pertanyaan pemuda itu tadi, ia lalu memberitahu sebagian saja Butu aku, engkau tadi menanyakan tujuan perjalananku Aku juga hendak pergi ke kota raja, akan mencari kakeku yang dulu berada di kota raja, bekerja sebagai pelayan pada sebuah keluarga pangeran Dan mengenai dua orang yang memimpin pasukan yang menyeramu, memang aku mengenal mereka, bahkan aku pernah bentrok dengan mereka Hui Eng Tu Fang Hou dan Lo Chin Ketua Leong Bu Pang itu adalah kaki tangan seorang pangeran lain yang agaknya mempunyai ambisi hendak merampas kedudukan kaisar yang sudah tua Begitulah, Butu aku, apa yang dapat ku terangkan kepadamu sementara ini dan harap engkau tidak bertanya lagi tentang itu Bu Kong Liang mengangguk-angguk Diam-diam pemuda itu merasa kagum kepada Tian Hwa dan dia menduga bahwa tentu ada sesuatu yang dirahasiakan oleh gadis itu Gadis yang begini cantik jelita, sederhana, memiliki ilmu yang tinggi akan tetapi seperti ada rahasia yang menyelubungi dirinya Gadis ini agaknya mengenal keadaan para pangeran di kota raja sehingga mengetahui akan adanya pangeran yang hendak ingin merampas tahta kerajaan yang berarti pemberontakan dan pernah bentrok dengan kaki tangan pemberontak itu Gadis aneh yang agaknya menyembunyikan pula namanya, hanya memperkenalkan diri dengan julukannya, Wang Ho Sian Li Akan tetapi dia menahan keinginan tahunya, khawatir kalau-kalau akan menyinggung gadis itu dan membuatnya marah Dia ingin mengenal gadis itu lebih baik lagi yang dia percaya tentu seorang gadis pribumihan mengingat akan keterangannya tadi bahwa ia cucu seorang yang bekerja sebagai pelayan di sebuah keluarga pangeran Pada waktu itu, yang bekerja sebagai pelayan keluarga bangsawan mansu pastilah seorang pribumihan Terima kasih, Sian Li Keteranganmu itu sudah cukup dan terima kasih atas kepercayaanmu padaku Aku senang sekali dapat melakukan perjalanan bersamamu ke kota raja karena engkau tentu sudah mengenal kota raja Sedangkan aku belum pernah melihatnya, aku pun baru satu kali berkunjung ke sana Hampir dua tahun yang lalu, kata Tian Hwa, merasa legat bahwa pemuda itu tidak mendesak dan bertanya lebih jauh tentang riwayat dirinya Ia merasa semakin suka kepada Bukong Liang yang agak pendiam, berwibawa, sopan dan bersikap hormat itu Mereka melanjutkan perjalanan ke utara, menuju kota Tianjin Dusun Kiai yang terletak di dekat Terusan, hanya sekitar 20 mil jauhnya dari kota Tianjin Karena letaknya di tepi Terusan dan dekat kota besar, maka dusun itu ramai dan menjadi pusat pengumpulan hasil bumi yang akan dikirim ke Tianjin Bahkan ada yang dikirim ke Peking Penduduknya memiliki kehidupan yang cukup makmur dan biarpun di dusun itu tidak terdapat pasukan keamanan yang besar Hanya terjaga keamanannya oleh belasan orang pemuda penduduk dusun itu sendiri, namun selama ini keamanannya cukup baik Tidak pernah terjadi gengguan keamanan yang besar Yang pernah ada hanyalah pencurian kecil-kecilan Sore hari itu, keadaan dusun Kiai yang sudah mulai sepi Kesibukan perdagangan hasil bumi terjadi dari pagi sampai siang tadi Dan pada sore hari ini orang-orang sudah mengasuh setelah lelah bekerja pada pagi dan siang harinya 12 orang pemuda malas-malasan berada di gardu penjagaan yang berada di pintu gerbang dusun sebelah selatan Mereka bercakap-cakap dengan seorang laki-laki tua Laki-laki tua itu berusia sekitar 66 tahun, pakaiannya biarpun sederhana, namun lebih rapi dan bersih dibandingkan pakaian seorang kakek dusun Juga ketika dia bicara, carebicaranya juga menunjukkan bahwa dia sudah biasa bicara halus dan sopan Akan tetapi dia ramah sekali dan agaknya disuka oleh para pemuda itu yang menghujani pertanyaan kepadanya tentang segala hal yang belum mereka ketahui Ternyata kakek itu pandai sekali bercerita, terutama cerita mengenai kehidupan di kota raja Agaknya dia tahu benar keadaan di kota raja, bahkan dia dapat menceritakan keadaan di istana-istana para pangeran Ketika dia bercerita betapa dia pernah mengiringkan seorang pangeran berkunjung ke istana kaisar Para pemuda itu mendengarkan dengan penuh kekaguman Kakek itu pandai sekali menggambarkan keadaan dan kemewahan istana kaisar yang belum pernah mereka bayangkan dalam mimpi sekalipun Sem Lopek, paman tua Sem, benarkah para putri istana itu memiliki kecantikan seperti bida dari-dari langit seorang di antara mereka bertanya dan pertanyaan ini disambut tawaria para pemuda itu Tolong gambarkan kecantikan mereka, Lopek kata yang lain, dan riuh rendahlah para pemuda itu minta agar kakek itu suka menggambarkan kecantikan para putri istana yang sudah mereka dengar namun belum pernah mereka saksikan Kakek yang dipanggil sama Lopek itu tersenyum dan tampak deretan giginya yang tidak utuh lagi Sudah terdapat ompong di sana-sini sehingga wajahnya yang masih memiliki bekas ketampanan itu tampak lucu Hehehe, para pemuda itu di mana-mana sama saja Di kota maupun desa, yang tinggal di istana maupun yang tinggal gubuk, semua sama Selalu bersemangat kalau mendengar tentang wanita cantik katanya, dan ucapan ini disambut sorak dan tawa para pemuda itu Kembali kakek itu tersenyum Wah, putri-putri istana memang cantik jelita seperti bida dari, akan tetapi bagi aku, para dayang istana, gadis-gadis yang menjadi pelayan istana bahkan lebih cantik manis dibandingkan para putrinya Eh, benarkah itu, Lopek? Masa pelayannya lebih cantik daripada majikannya seorang pemuda bertanya tak percaya Sebetulnya mereka itu sama-sama cantiknya, hanya bedanya, kalau putri-putri istana yang menjadi majikan itu memakai beda terlalu tebal Gincu terlalu merah dan celak terlalu hitam, sehingga kecantikan mereka seperti topeng Sebaliknya para gadis dayang atau pelayan itu, yang tidak diperbolehkan berias terlampau tebal, malah tampak kecantikan aslinya Kalau boleh diumpamakan bunga, para putri itu adalah bunga kertas, sedangkan para pelayan itu bunga murni Para pemuda itu kembali tertawa riuh Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh munculnya belasan orang yang bertubuh tinggi besar dan berwajah seram Usia mereka antara 30 sampai 40 tahun, dan dipinggang mereka tergantung senjata tajam seperti pedang atau golok atau riung Melihat ini, 12 orang pemuda itu berlompatan dengan kaget, akan tetapi mereka siap, biarpun para pemuda yang melakukan penjagaan itu hanya mempunyai sebatang tongkat di tangan masing-masing Akan tetapi kaget itu memberi isyarat kepada para pemuda untuk mundur Dia melihat bahwa belasan orang bertampang seram itu berbahaya sekali kalau dihadapi dengan kekerasan Maka dia pun melangkah maju dan mengangkat tangan depan dada memberi hormat kepada seorang di antara mereka yang jelas menunjukkan diri sebagai pemimpin Orang ini bermuka hitam, bertubuh tinggi besar dan pakaiannya berbeda dengan yang lain Pakaiannya lebih mentreng dan dipinggangnya tergantung sepasang golok besar Kumisnya panjang melingkar, tanpa jenggot dan sepasang matanya lebar, memandang bengis Selamat datang di dusun Kiai Yung kami Apakah yang dapat kami bantu untuk Cui? Anda sekalian tiba-tiba si muka hitam itu menggerakkan tangan kirinya dan tahu-tahu dia sudah mencengkeram baju kakek itu Dan sekali angkat, tubuh kakek itu pun terangkat ke atas Kamu ini anjing tua antek para pangeran penjajah mancu Orang-orang di es ini tentu sudah hengkau pengaruhi melihat kakek itu diangkat Beberapa orang pemuda mancu hendak menolong Akan tetapi kakek itu dibanting ke atas tanah sedemikian kerasnya sehingga seketika pingsan di depan kaki si muka hitam yang galak itu Si muka hitam lalu mencabut sebuah golok, menempelkan golok pada leher kakek yang pingsan itu sambil membentak Kalian berani melawan kami? Kakek ini akan kubunuh dulu sebelum kami membunuh kalian dan seisi dusun Kalau berani melawan kami mendengar ini, belasan orang pemuda itu terkejut dan menjadi jerih Mereka bukanlah jagoan-jagoan dan kini berhadapan dengan sekitar 17 orang yang tinggi besar Berwajah bengis menyelamkan dan semua membawa senjata tajam Tentu saja mendengar gertakan itu, hilang keberanian mereka Baru melihat mereka itu membawa senjata tajam dengan terang-terangan saja mereka sudah jerih Pada waktu itu, pemerintah mancu melarang orang membawa senjata tajam di tempat umum Dan sekitar 17 orang ini demikian terang-terangan membawa senjata tajam Padahal dusun Kiai Yong letaknya dekat kota Raja Tiam Chin dan tidak begitu jauh dari kota Raja Pepeking Ini saja menunjukkan bahwa mereka pasti bangsa perampok atau segerombolan penjahat Melihat para pemuda itu mundur-mundur ketakutan, kepala gerombolan itu lalu berseru kepada anak buahnya Hayo cepat kumpulkan sumbangan dari para penduduk dusun ini Kalau mereka tidak mau menyerahkan sumbangan yang cukup demi perjuangan kita Berarti mereka itu antek mancu dan kalian bunuh saja Belasan orang itu mulai bergerak memasuki rumah-rumah penduduk Akan tetapi mereka memilih dan hanya rumah yang kelihatan besar dan kelihatan sebagai tempat tinggal keluarga kaya saja yang mereka masuki Segera terdengar jerit ketakutan dari rumah-rumah itu dan para anggota gerombolan itu keluar dari rumah sambil membawa kantung-kantung yang sudah diduga tentu berisi uang atau benda berharga yang lain Akan tetapi baru enam rumah mereka jarah raya, tiba-tiba pemimpin gerombolan bermuka hitam itu berteriak memanggil mereka Enam belas orang anak buahnya sambil membawa kantung-kantung jarahan berlari-lari kembali ke pintu gerbang selatan itu Apalah yang terjadi sehingga kepala gerombolan yang bermuka hitam itu memanggil anak buahnya Kiranya ketika enam belas orang anak buah gerombolan itu sedang sibuk merampasi barang-barang berharga dari beberapa buah rumah besar di sepanjang jalan raya Dan kepala gerombolan bermuka hitam itu masih berdiri dengan sikap sombong di sana, tak jauh dari tubuh kakek yang masih pingsan Sedangkan belasan orang pemuda dusun itu berdiri agak jauh dengan penasaran akan tetapi juga ketakutan Datang ke tempat itu seorang pemuda dan seorang gadis yang bukan lain adalah Bu Kong Liang dan Tian Hwa Begitu melihat beberapa orang pemuda dusun berdiri ketakutan dan melihat pula seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam dan bengis berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar dan lagaknya sombong Sedangkan seorang kakek rebah menelungku pingsan tak jauh dari kaki laki-laki muka hitam itu Bu Kong Liang segera bertanya kepada para pemuda itu Apalah yang terjadi seorang di antara pemuda itu menggerakkan buka ke arah laki-laki muka hitam sambil berbisik Dia dan anak buahnya sedang merampok rumah-rumah penduduk kita Mendengar ini, tanpa banyak cakap lagi Tian Hwa lalu menghampiri laki-laki muka hitam dan Bu Kong Liang cepat mengikutinya Laki-laki muka hitam itu dengan alis berkerut dan sikap memandang rendah melotot kepada gadis dan pemuda yang berani menghampirinya itu Kalian mau apa? Apakah kalian hendak membela para antek mancu? Tanyanya dengan suara membentak galak Mendengar ini, Bu Kong Liang merasa heran Sebelum Tian Hwa berkata atau berbuat sesuatu, dia cepat bertanya Sobat, kami tidak ingin membela antek mancu Siapakah engkau? Pertanyaan Bu Kong Liang dilakukan dengan sikap dan suara lembut Dan si muka hitam itu membusungkan dadanya yang lebar dan tebal Hem, mau mengenal aku? Aku adalah Tian Nau Hek Go, buaya hitam kepala besi Yang memimpin sergu pejuang yang gagah perkasa Hem, apa yang terjadi dengan orang tua itu Tian Hwa menudin ke arah tubuh kakek yang telungkup di atas tanah Huah ha ha, dia adalah antek mancu Ketika tadi kami datang, dia menceritakan kepada para pemuda itu tentang pangeran dan istana Aku menamparnya dan apa yang dilakukan anak buahmu itu Tanya Bu Kong Liang, menahan kemarahannya Kami minta sumbangan kepada penduduk Yang tidak mau menyumbang berarti mereka itu antek mancu dan akan kami basmi semua Kami pejuang rakyat, patriot-patriot bangsa yang menentang penjajah mancu dan semua anteknya Si muka hitam itu semakin berlanggak Apalagi dihadapi Tian Hwa yang cantik jelita Aksinya makin hebat, mulutnya senyum-senyum Matanya melirik-lirik dan dadanya diangkat membusung Tian Hwa merasa muak melihat betapa orang itu melirik-lirik sambil cengar-cengir kepadanya Bu Kong Liang tak dapat menahan kemarahannya lagi Dia menudingkan telunjuk kirinya ke arah hidung si muka hitam lalu berkata dengan nyaring Beginikah macamnya pejuang rakyat? Kamu ini bukan lain hanyalah perampok yang bertopeng pejuang Orang macam kamu ini yang mengotorkan dan menodain nama pejuang dan patriot Manusia tak bermalu Si muka hitam terbelalak dan matanya yang melotot menjadi merah saking marahnya Akan tetapi sebelum dia mampu membuka mulut atau bergerak Tian Hwa sudah menyambung dengan ucapan yang lebih ketus lagi Yang macam begini bukan manusia lagi Melainkan buaya yang kotor dan jahat Yang tidak patut dibiarkan hidup Kamu buaya kepala besi? Aku berani bertaruh Kepalamu tidak sekeras besi Melainkan selunak tahu Sekali pukul juga hancur sepasang metu itu semakin melotot Seperti mau melompat keluar dari kelompaknya Hidung dan mulutnya seolah mengeluarkan asap panas saking marahnya Dan sambil mengeluarkan gerengan seperti seekor biruang Raksasa muka hitam yang berjuluk buaya hitam berkepala besi itu menerkam ke arah Tian Hwa Kedua lengannya yang panjang dan besar itu hendak merangkul dari kanan kiri Dan agaknya gadis itu tidak akan dapat menghindarkan diri lagi Akan tetapi menghadapi serangan kasar yang hanya mengandalkan kekuatan otot itu Tentu saja merupakan ancaman kecil sekali bagi Tian Hwa Dengan kedua tangan terbuka Ia menyambut dua lengan itu dengan pukulan tangan miring untuk menangkis Dan pada saat itu juga, kaki kirinya mencuat ke arah perut lawan Plak-plak, buk tubuh kepala rombongan itu terjengkang dan terbanting roboh Rasa kepalanya seperti tujuh keliling Karena kedua lengannya terasa nyeri seperti ditangkis besi Perutnya mulas dicium ujung sepatu kaki kiri Tian Hwa Ditambah lagi belakang kepalanya terbanting ke atas tanah Akan tetapi saking marahnya, dia tidak mau merasakan semua kemirian itu Dan cepat bangkit berdiri lalu memanggil anak buahnya Kini tujuh belas orang laki-laki tinggi besar itu mengetung Tian Hwa dan Bu Kong Liang Dan mereka sudah mencabut senjata mereka, pedang, golok, atau riung Kini yang menonton tak jauh dari situ bukan hanya dua belas orang pemuda dusun Kiai Yun Akan tetapi bertambah menjadi dua puluh orang lebih Semuanya laki-laki tua muda yang tertarik dan berdatangan ke situ Akan tetapi mereka semua tidak berani menentang tujuh belas orang yang tampak kuat dan bengis itu Dan kini mereka memandang dengan penuh kekhawatiran akan nasib gadis cantik dan pemuda tampan yang tidak mereka kenal itu Kakek Sem telah mereka angkat dan kini direbahkan di tepi jalan Masih dalam keadaan tingsan Akan tetapi dua orang yang amat dikhawatirkan penduduk dusun itu Tian Hwa dan Bu Kong Liang Tenang-tenang saja walaupun dikepung dan diancam tujuh belas orang yang tampaknya buas dan kejam itu Bagaimana, tuaku? Akan kita apakah para pejuang patriotik ini? Tanya Tian Hwa Pejuang? Huh, gerombolan perampok mengaku patriot pejuang Kita hajar mereka baru tahu rasa kata Bu Kong Liang Tian Hwa mengangguk setuju Dan tiba-tiba tujuh belas orang itu menerjang maju Menyerang dengan senjata mereka Akan tetapi Tian Hwa dan Bu Kong Liang maklum dari gerakan mereka bahwa mereka itu hanya bertenaga kuat Saja, sama sekali tidak memiliki ilmu silat yang berarti Maka tubuh gadis dan pemuda ini berkelebatan cepat dan para pengeroyok menjadi kacau Mereka merasa kehilangan dua orang yang mereka keroyok Yang tiba-tiba berubah menjadi bayangan yang berkelebatan dan semua serangan mereka tidak pernah mengenai sasaran Bahkan kini terdengar teriakan-teriakan mereka dan senjata di tangan mereka terlepas dari pegangan dan terlempar ke sana sini Melihat ini, para penduduk, terutama pemudanya, tidak merasa takut lagi Timbul semangat mereka dan mereka pun datang menyerbu Selakalah tujuh belas orang perampok itu Setiap ada yang rebuh oleh tendangan atau tamparan Tian Hwa atau Kong Liang Penduduk menyerbu, membawa pentungan atau senjata-senjata tajam memukul dan membacok para perampok yang berserakan Dan habislah tubuh perampok yang rebuh itu, hancur dihujani bacokan dan pukulan Dalam waktu singkat saja tujuh belas orang perampok bertopeng pejuang itu pun mati semua dikeroyok penduduk Ketika para penduduk mencari dua orang yang telah menyelamatkan mereka itu Mereka tidak menemukan gadis dan pemuda tadi Juga kakek Sam tidak tampak di es itu Kakek yang tadinya masih pingsan itu kini lenyap Akan tetapi para penduduk tidak sempat memikirkan kemana perginya gadis dan pemuda gagah perkasa itu Juga mengira bahwa kakek Sam sudah siuman dan pulang ke rumahnya Mereka kini sibuk menyambut sepasukan tentara mancu yang kebetulan lewat didusun Kiaiung Datang dari Tianjin dan tadi dilapori seorang penduduk Akan tetapi ketika pasukan yang terdiri dari dua losin prajurit itu tiba di tempat pertempuran Tujuh belas orang gerombolan perampok itu telah mati semua Karena gerombolan perampok itu mengaku sebagai pejuang yang menentang pemerintah Kerajaan Cheng, tentu saja penduduk Kiaiung mendapat pujian dari komandan pasukan Kemana kah perginya Tian Hwa dan Kong Liang? Dan kemana pula menghilangnya kakek Sam? Tadi, setelah merobohkan semua penjahat dan penduduk membantai para penjahat yang sudah roboh terluka oleh tamparan dan tendangan Tian Hwa dan Kong Liang Tiba-tiba Tian Hwa mendengar suara panggilan Cucuku Tian Hwa Tian Hwa terkejut dan cepat memandang Kiranya kakek Sam yang tadinya roboh pingsan terpukul kepala gerombolan Telah siuman dan ketika dia melihat Tian Hwa, dia segera mengenalnya sebagai cucunya Kiranya kakek itu adalah Cui Sam yang ketika menjadi pengawal pangeran Cucu Kiong disebut losin Tehian Hwa juga segera mengenal kakeknya Maka ia cepat menghampiri dan karena ia tidak ingin dirinya dikenal banyak orang Ia lalu mengajak Cui Sam pergi dari situ Bu Kong Liang mengikuti dari belakang Tian Hwa menggandeng tangan kakeknya dan karena ia mempergunakan ilmu berlari cepat Kakek itu merasa dirinya seolah dibawa terbang Setelah tiba jauh di luar dusun Kiai Yung, Tian Hwa menghentikan larinya Kong Liang juga berhenti dan dia memandang kepada gadis itu dengan heran Lalu menoleh kepada kakek itu Kakek Cui Sam menghela napas panjang dan karena masih merasa pening Setelah baru saja siuman dari pingsan diajak terbang oleh cucunya Dia lalu duduk di atas sebuah batu yang banyak terdapat di tepi jalan itu Tian Hwa Ami lihat betapa Kong Liang memandangnya dengan match mengandung pertanyaan dan keheranan Maka setelah tadi ia menyaksikan sepak terjang Kong Liang menghadapi para perampok yang mengaku pejuang Ia tidak ragu lagi untuk memperkenalkan diri sebenarnya Selama beberapa hari melakukan perjalanan bersama pemuda itu Ia mendapat kenyataan bahwa Kong Liang seorang pemuda yang selain gagah perkasa dan ramah Juga jujur dan sopan Perkenalkan, tuaku, ini adalah kakekku, ayah dari ibuku, bernama Cui Sam Lalu gadis itu berkata kepada kakeknya Kong Kong, kakek, ini adalah tuaku, kakak, Bu Kong Liang Seorang pendekar dari Siauling Pai Sahabatku, Ciu Sam cepat membalas penghormatan Bu Kong Liang dan dia berkata Terima kasih kepada Bu Tai Hiap, pendekar besar Bu, yang telah menolong penduduk Kiai Heng membasmi para perampok tadi Ah, Paman Cui Sam, yang banyak merobohkan para perampok adalah Sian Li ini Sian Li? Ah, engkau maksudkan cucuku ini? Ah, kalau tidak melihat sendiri setelah saya siuman tadi Saya tidak dapat percaya bahwa cucu saya sekarang telah menjadi seorang pendekar wanita yang berilmu tinggi Wah, bukan tinggi lagi, Paman Ia malah terkenal sebagai Wong Ho Sian Li Kata Kong Li yang sambil tersenyum senang melihat kebanggaan kakek itu akan kehebatan cucunya Sudahlah, tuaku, jangan terlalu memuji Sekarang hari sudah hampir gelap, kita harus mencari tempat penginapan Kong Kong kelelahan dan perlu beristirahat Kota Tian Chin tidak jauh lagi Mari kita cepat melanjutkan perjalanan ke sana Agar jangan terlalu malam tiba di Tehian Chin Biar Paman Cui Sam ku gendong saja Agar perjalanan dapat dilakukan lebih cepat Kata Kong Li yang Tian Hwa menyetujui dan kini kakek itu digendong di punggung Kong Li yang Dan mereka berdua menggunakan ilmu berlari cepat Sehingga yang tampak hanya berkelebatnya dua bayangan Apalagi cuaca mulai remang, maka andai kata ada orang melihat mereka Tentu hanya mengira bayangan pohon atau burung yang lewat Yang menjadi terkagum-kagum bercampur takut adalah Cui Sen Biarpun dia mengetahui bahwa terdapat banyak ahli selat yang pandai dan memiliki ilmu kepandayan yang menakjubkan Namun baru tadi ketika digandeng Tian Hwa dia merasakan Apalagi sekarang dengan digendong, pemuda itu dapat berlari secepatnya sehingga dia merasa seolah-olah dibawa terbang ke angkasa Setibanya di Tehian Chin, mereka menyewa tiga buah kamar dan melihat kakeknya kelelahan Tian Hwa tidak mau mengganggunya Setelah mereka makan malam, kakek Cui Sen melalu memasuki kamarnya dan tidur Besok saja kita bicara, kata Tian Hwa dan biarpun Kong Li yang ingin benar mengetahui lebih banyak tentang kakek itu Dia maklum bahwa dia harus bersabar sampai besok 0W JTNO 0 pada keesokan harinya Pagi-pagi sekali setelah mandi, Tian Hwa memasuki kamar kakeknya Cui Sen juga telah membersihkan diri dan setelah menutupkan daun pintu kamar itu, mereka lalu duduk bercakap-cakap Kong Kong, aku ingin sekali mendengar ceritamu tentang ibu dan ayah kandungku Kakek itu mengangguk-angguk Memang, Tian Hwa, ketika kita bicara dulu, baru sedikit ku ceritakan kepadamu tentang mereka karena pangerancu Kiong muncul Sekarang lebih dulu beritahukan, mengapa Kong Kong berada di dusun itu? Bukankah engkau bekerja di gedung pangerancu aku dikeluarkan setelah terjadi keributan denganmu dahulu itu, Tian Hwa Masih baik dia tidak menggangguku, hanya memecat dan mengusirku Setelah pergi dari kota raja, aku kembali ke dusun Kiaiung yang menjadi kampung halamanku ketika aku masih muda Nah, sekarang ceritakan dari permulaan sejak ibu kandungku menjadi istri pangeran Ciuan Kong Aku ingin sekali mendengar semuanya tentang kehidupan ibu dan ayahku, kakek Cui Sem lalu bercerita Di waktu mudanya, Cui Sem adalah penduduk dusun Kiaiung Dia hidup dengan istrinya dan mereka mempunyai seorang anak perempuan yang mereka namakan Cui Eng Akan tetapi keluarga ini tertimpa malapetaka ketika terjadi perang yang berkecambuk di daerah China Terutama di bagian utara pada waktu kerajaan Cheng mulai berdiri sebagai kejayaan zaman mancu yang semakin berkembang Dalam keributan perang, istri Cui Sem saking terkejut dan ketakutan karena harus berlari mengungsi dari satu ke lain tempat Jatuh sakit sampai meninggal dunia Tinggal Cui Sem seorang diri bersama putrinya, Cui Eng yang baru berusia 10 tahun Cui Sem lalu mengembara ke utara dan sampai ke Peking Dia lalu menghambakan diri menjadi pelayan di gedung Pangeran Ciu Wan Kong dan keluarganya Ketika dia diterima menjadi pelayan, Pangeran Ciu Wan Kong berusia 20 tahun Pangeran tua Ciu, ayah Pangeran Ciu Wan Kong dan semua keluarga itu suka kepada Cui Sem yang rajin dan pandai membawa diri Sehingga mereka memperkenankan Cui Sem membawa Cui Eng tinggal di kamar-kamar pelayan dari gedung itu Setelah Cui Eng menjadi dewasa, ia amat cantik jelita dan ia pun ikut bekerja sebagai pelayan bagian dalam Membersihkan kamar-kamar, melayani makan dan sebagainya Akhirnya terjalin perasaan saling mencinta antara Pangeran Ciu Wan Kong yang tampan dengan Cui Eng Nia Cui Sem untuk menjodohkan putrinya selalu ditentang Pangeran Ciu Wan Kong Bahkan damdiam Pangeran muda dan gadis pelayan itu mengadakan hubungan Ketika Cui Eng berusia 21 tahun, Pangeran Ciu Wan Kong memberitahu ayah ibunya bahwa dia ingin mengangkat Cui Eng menjadi istrinya Tentu saja Pangeran tua Ciu dan istrinya tidak menyetujui niat putra mereka Bahkan ketika Pangeran Ciu Wan Kong mohon agar diperbolehkan mengambil Cui Eng sebagai selirnya Orang tuanya, terutama ibunya menyatakan tidak setuju Wan Kong, bagaimana engkau dapat melakukan hal yang memalukan itu? Seorang Pangeran mengambil pelayan yang rendah derajatnya, pelayan keluarga sendiri lagi? Ah, nama kita akan tercemar dan menjadi bahan gunjingan para bangsawan Tidak, aku tidak setuju Banyak wanita yang dapat kau ambil menjadi selirmu Akan tetapi jangan pelayan sendiri Akan tetapi, ketika Cui Wan Kong memberitahu bahwa Cui Eng sedang mengandung hasil hubungannya dengan dia Orang tuanya terpaksa tidak dapat menolak lagi Akan tetapi ibunya yang amat menjaga nama dan kehormatan kebangsawanan mereka Mengajukan sebuah syarat Baik, engkau boleh mengambil Cui Eng sebagai selir Akan tetapi setelah ia melahirkan seorang anak laki-laki Kalau nanti ia melahirkan seorang anak perempuan Engkau tidak boleh mengakuinya dan ia harus minggat dari es ini Keputusan ibunya itu tidak dapat diganggu-gugat lagi Bahkan ayahnya juga tidak berdaya Akhirnya Cui Eng melahirkan dan Yang terlahir adalah seorang anak perempuan Tanpa ampun lagi Dan tanpa mempedulikan putranya yang menangis Ibu pangeran Ciu Wan Kong mengusir Cui Sem dan Cui Eng dari gedung itu dengan memberi uang pesangon sekadarnya Diam-diam pangeran Ciu Wan Kong yang tidak berdaya itu memberi bekal uang yang cukup banyak kepada Cui Sem Demikianlah, Cui Sem membawa anaknya, Cui Eng, dan cucunya pergi dari kota raja Akan tetapi ketika mereka menyeberangi sungai Wong Ho Datang badai mengamuk dan perahu mereka terbalik Aku tidak melihat lagi anakku Cui Eng dan bayinya Kuanggap mereka itu telah hanyut atau tendalam dan tewas Sungguh tak kusangka ketika engkau menjadi tamu pangeran Ciu Kiong Yang menjadi majikanku setelah aku hidup sendiri dan kembali ke kota raja Engkau menceritakan riwayatmu dan aku yakin bahwa engkau adalah cucuku Anak Cui Eng karena wajahmu persis wajah ibumu Kong Kong Kalau engkau dapat menyelamatkan diri dari sungai kuning, Wong Ho Dan aku yang masih bayi saja dapat ditolong orang yang kemudian menjadi guruku Juga kakek angkatku Apakah tidak mungkin ibuku itu dapat diselamatkan orang Dan sekarang masih hidup kakek itu menghela nafas panjang Bertahun-tahun aku mengharapkan hal itu terjadi Akan tetapi setelah hampir 20 tahun ini tidak ada kabar darinya Aku sudah putus asa dan menganggap bahwa anakku Cui Eng sudah meninggal Dunia Kalau ia dapat terbebas dari kematian Tidak mungkin selama ini ia tidak memberi kabar kepadaku Tian Hwa merasa kecewa Akan tetapi ia tidak putus asa tentang ibunya Sebelum ia mendapat bukti atau mendengar saksi akan kematian ibunya Ia masih mempunyai harapan Kong Kong, sebetulnya siapakah namaku? Nama yang diberi ibu padaku kakek itu menghela nafas panjang Ketika itu, kami pergi meninggalkan kota raja dalam keadaan tendalam ke dalam duka Sampai beberapa kali aku menyinggung tentang pemberian nama padamu Namun ibumu hanya menangis dan mengatakan belum memikirkan hal itu Maka sampai terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan engkau hilang Engkau belum diberi nama oleh ibumu Oleh karena itu, pakailah nama pemberian gurumu, Tian Hwa Nama itu sudah bagus sekali, akan tetapi aku adalah keturunan marga Chiu Sedangkan marga Tian adalah marga Suhoku Hmm, kalau begitu pakai saja keduanya dan namamu menjadi Chiu Tian Hwa Bagus, bukan baiklah, Kong Kong Aku mulai sekarang bernama Chiu Tian Hwa Kong Kong, benarkah wajah ibuku sama dengan aku serupa benar, seperti kembar Hanya bedanya, di atas bibir ujung kiri terdapat sebuah tahilalat hitam, Tian Hwa tertegun Dan gurunya dahulu bermimpi melihat wanita bertahilalat seperti itu yang menitipkan anaknya kepadanya Ia merasa khawatir sekali Bukankah yang dapat menampakkan diri dalam mimpi itu arwah seorang yang sudah mati Kong Kong, sekarang ceritakan tentang ayah kandungku itu Bagaimana kah watak pangeran Chiu Wankong itu? Apakah dia jahat seperti para pangeran yang pernah ku kenalah? Sama sekali tidak, cucuku Pangeran Chiu Wankong sejak mudanya adalah seorang yang baik budi Hanya agak lemah terhadap orang tuanya, terutama terhadap ibunya yang keras Dan dia amat mencinta ibumu, Tian Hwa Setelah ibumu diusir ibunya, dia sering termenung dan berduka Bahkan sampai sekarang tidak mau menikah, tidak mempunyai istri yang resmi, bahkan kabarnya dia memulangkan semua selirnya Dia juga tidak mau memegang jabatan walaupun dia amat setia kepada Sri Baginda Kaisar Hidupnya kesepian, seringkali melancong seorang diri, mabok-mabokan dan yang paling akhir, aku mendengar bahwa dia terkadang kelihatan seperti orang, sinting, tak terasa lagi kedua metu, Tian Hwa menjadi basah Ia merasa terharu dan ibah sekali kepada ayah kandungnya, juga senang mendengar bahwa ayah kandungnya tidak jahat seperti para pangeran lain Setelah sekarang ayah ibunya meninggal dunia, pangeran Chiu Wankong hidup seorang diri di gedungnya, hanya dikelilingi para pelayan Bahkan dia tidak mempunyai pasukan pengawal seperti halnya para pangeran lain, Tian Hwa mengangguk-angguk Dan bagaimana dengan pangeran Chiu Kiyong itu, kongkong pangeran muda Chiu Kiyong? Hem, dia juga termasuk seorang pangeran yang baik Kalau dia jahat, mana mungkin aku menghambakan diri padanya? Pangeran Chiu Kiyong itu adalah putra Sri Baginda dari selir ketiga Sesudah putra mahkota, pangeran Kang Si yang masih kecil, maka pangeran Chiu Kiyong merupakan orang pertama yang berhak menggantikan kedudukan kaisar Hem, kalau dia orang baik-baik, mengapa ada menghinaku, merendahkan aku yang hanya akan diambil sebagai selirnya hal itu karena dia tidak tahu bahwa engkau keturunan pangeran Chiu Wankong, cucuku Kalau dia tahu, aku yakin dia mau menjadikan engkau istrinya, bukan sekadar selirnya Akan tetapi sesungguhnya dia sendiri telah ditunangkan sejak kecil dengan seorang putri dari keluarga pangeran Bung Itulah sebab-sebabnya mengapa dia tidak dapat mengangkatmu sebagai istrinya Hem, dia hendak memperalat aku untuk memusuhi pangeran Lengkok Jun, hendak menggunakan aku untuk dapat mencapai cita-citanya Apakah dia bukan bermaksud merampas kekuasaan di istana kaisarku kira tidak? Tian Hwa Dia memang mengharapkan kedudukan kaisar, akan tetapi hanya sebagai wakil, atau sementara adiknya pangeran Kang Si yang putra mahkota itu masih kecil Dia memang memusuhi pangeran Lengkok Jun, karena pangeran Leng agaknya mengumpulkan banyak orang pandai dan dicurigai akan merebut tahta dengan kekerasan Hem, betapapun juga, aku benci pangeran Chu Kiong Dia bahkan hendak membunuhku dengan mengerahkan pengawal-pengawalnya, yaitu Kim Keng Cip Sian Mungkin hal itu dia lakukan karena engkau memusuhinya dan karena dia khawatir engkau kelak akan menjadi pembantu pangeran Leng Apapun alasannya, aku benci padanya, Kong Kong Sekarang setelah aku mendengarkan riwayat ibu dan ayah darimu, ku harap engkau pulang dulu ke Kiaiung Aku hendak melanjutkan perjalananku ke kota Raja Akanku selidiki keadaan ayah kandungku itu Akan tetapi, Tian Hwa Kapan engkau akan datang ke Kiaiung, menjemuk kakakmu yang kini hidup sebatang kera ini jangan khawatir, Kong Kong Kelak aku pasti akan datang menengokmu Nah, berangkatlah, Kong Kong, selagi hari masih pagi Ini sedikit uang boleh Kong Kong bawa untuk betal Tian Hwa menyerahkan beberapa potong uang Akan tetapi Cui Sem menolak dan berkata, aku tidak memerlukan uang, Tian Hwa Ketahuilah bahwa ketika dulu, pangeran Ciu memberi banyak emas kepada aku dan ibumu sehingga sampai sekarang aku tidak pernah kekurangan Oh iya, aku ingat Ibumu dulu, sebelum perahu kami terbalik, menyerahkan perhiasan-perhiasannya padaku Ada sebuah perhiasan yang dulu amat disayang ibumu dan barang itu pemberian ayah kandungmu sebagai tanda kasih Barang itu tidak pernah berpisah dariku, sebagai kenangan akan ibumu, kemana-mana ku bawa Mari, Tian Hwa, terimalah barang ini, barang peninggalan ibumu yang paling ia sayang Kakek itu mengeluarkan sebuah hiasan rambut berbentuk burung hang kecil dari emas dan bermata intan Ukiran hiasan rambut itu halus dan indah bukan main Pehian Hwa menerima dengan terharu, lalu mencium benda itu Terima kasih, Kong Kong Cui Sama lalu meninggalkan rumah penginapan itu, langsung keluar dari kota Tian Chin menuju ke selatan, ke dusun Kiai Yung Hati kakek itu gembira bukan main Dia merasa berbahagia sekali telah bertemu lagi dengan cucunya dan tentu saja dia merasa amat bangga melihat cucunya Putri Cui Eng, kini menjadi seorang gadis pendekar yang sakti Bahkan yang telah menolong penduduk Kiai Yung kemarin Sementara itu, Tian Hwa juga merasa lega Ternyata ayah kandungnya bukan orang jahat, bukan seburuk yang tadinya ia duga Yang jahat dan mengusir ibunya adalah orang tua pangeran Ciu Wankong, terutama ibu pangeran itu Akan tetapi kedua orang tua itu telah wafat dan kini ayah kandungnya hidup kesepian seorang diri Bahkan saking sedihnya kehilangan ibunya, sampai sekarang, walaupun telah lewat hampir 20 tahun, ayah kandungnya itu masih merasa berduka Diam-diam ia merasa bangga akan kasih sayang yang sedemikian besar dari ayahnya terhadap ibunya dan ia merasa iba sekali kepada pangeran yang menjadi ayah kandungnya itu Selamat pagi, Sian Li kata Kong Liang ketika dia melihat gadis itu duduk termenung di atas bangku yang berada di depan kamarnya Tian Hwa memandang Pemuda itu sudah mandi dan berganti pakaian kuning yang baru Selamat pagi, Tuako, Sian Li, mana Paman Cubisem? Apakah dia belum bangun dari tidurnya? Dia sudah pergi, Tuako Pagi sekali tadi Kongkong telah berangkat, pulang ke dusun Kiaiung, ah, mengapa begitu tergesa-gesa? Sebetulnya aku ingin berkenalan lebih baik dengan kakakmu, Sian Li Dia ingin segera kembali ke Kiaiung untuk mengurus sawah ladangnya, Tuako Dan aku sendiri pagi ini hendak melanjutkan perjalananku ke kota raja, ah, kalau begitu mari kita berangkat Akan tetapi sebaiknya kita sarapan lebih dulu, Sian Li Tadi aku sudah pesan kepada pelayan untuk menyediakan makan pagi untuk kita bertiga Akan tetapi karena Paman Cubisem sudah pergi, mari kita makan berdua saja Tian Hwa tidak dapat menolak, maka mereka lalu pergi ke ruangan depan di mana memang dibuka sebuah rumah makan untuk melayani keperluan makan para tamu rumah penginapan itu Setelah makan bersama, Tian Hwa dan Kong Li yang segera meninggalkan rumah penginapan itu untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Peking Mereka berdua melakukan perjalanan dengan santai Dua hari kemudian, pada suatu pagi mereka meninggalkan kota Guan yang terletak di sebelah selatan sungai Bagaimana kalau kita melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu Bu Kong Li yang mengajukan usul? Usul ini bagaikan penawaran kepada seekor domba untuk mengambil jalan Mi lalui padang rumput bagi Tian Hwa Ia memang sudah rindu untuk Mi lakukan perjalanan di atas air yang mudah, tidak melelahkan, lancar dan ia dapat menikmati suara gemerciknya air dan pemandangan yang amat dikenalnya di sepanjang tepi sungai Setelah tiba di tepi sungai mereka hendak mencari perahu Bu Kong Li yang ingin menyewa perahu, akan tetapi Tian Hwa menjagahnya Tuaku, lebih baik membeli saja sebuah perahu Tidak leluasa kalau mengajak tukang perahu, bahkan kalau ada apa-apa malah merepotkan, wah, membeli sebuah perahu? Tentu mahal harganya, si An Li tidak mahal, tuaku Kita membeli perahu tua yang buruk dan sederhana saja Itu di sana ada perahu tua, tentu tidak mahal kalau kita beli Kong Li yang memandang yang ditunjuk dan diam lihat seorang kakek sedang membetulkan perahunya yang tua dan agaknya bocor Wah, perahu seperti ini jangan-jangan akan terbalik di sungai dan kita akan hanyut atau tenggelam Aku sama sekali tidak pernah mendayung perahu, si An Li, dan berenang pun aku hanya bisa sedikit sekali, sekedar tidak tenggelam Tian Hwa tersenyum Tuaku, agaknya engkau lupa bahwa aku dijuluki Wong Ho Sian Li Aku dibesarkan di sungai kuning, Wong Ho, dan sejak kecil sudah biasa bermain-main di air yang dalam Aku dapat mendayung dan jangan khawatir, Kong Li yang diam saja dan menurut Dia khawatir kalau dia membantah, mungkin Tian Hwa akan nekat melanjutkan perjalanan dengan perahu dan meninggalkannya Setelah melakukan perjalanan bersama gadis itu, Bu Kong Li yang merasa bahwa akan berat sekali baginya untuk berpisah dari gadis itu Dia mengalami perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya Benar saja, kakek pemilik perahu butut itu menyerahkan perahunya dengan harga murah Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan dengan perahu Perahu itu kecil dan begitu milangkah ke atas perahu, Kong Li yang menjadi agak cemas karena perahu itu terayun-ayun ke kanan-kiri Perahu itu biasanya dipergunakan kakek pemiliknya untuk mencari ikan dengan jalan mengel Keadaannya sederhana sekali dan butut Ada dua buah dayung butut di situ Ada pula batu besar yang diikat tali yang dipergunakan untuk menghentikan perahu, pengganti jangkar Kalau kakek itu ingin berhenti di suatu tempat di tengah sungai untuk memancing ikan Tempat duduk di bagian depan dan belakang, untuk dua orang saja, hanya terbuat dari papan yang dipasang melintang di atas perahu Masih baik bahwa perahu itu dilengkapi atap anyaman bambu di bagian tengahnya sehingga penumpangnya dapat berlindung di bawahnya kalau panas sama terik dan kalau turun hujan Dengan petunjuk Tian Hwa, Kong Liang membantu dengan sebatang dayung, mendayung di bagian belakang perahu Tian Hwa mendayung di kepala perahu, sekalian mengemudikan perahu dengan dayungnya Saking gembiranya bertebu perahu dan air sungai, Tian Hwa mendayung dengan kuat sehingga perahu meluncur cepat Biarpun dia seorang murid siau limpa yang gagah perkasa, tidak pernah gentar menghadapi lawan yang kuat dan banyak Namun kali ini Kong Liang mengerutkan alisnya dan memandang ke air yang agak bergelombang dengan jantung bergebar Kalau perahu butut ini terbalik, dia masih meragukan kemampuannya apakah ia akan dapat berenang ke tepi menyelamatkan diri dari ancaman maut di dalam air Namun melihat betapa tangkasnya Tian Hwa menguasai perahu dengan dayungnya, lambat laun hati Kong Liang menjadi tenang Bahkan dia mulai mempelajari dari gadis itu kalau mendayung yang benar dan kalau menguasai dan mengemudikan perahu itu Perahu kini meluncur dengan mulus dan hati Kong Liang mulai merasa tenang, bahkan mulai timbul kegembiraannya karena dia mulai merasakan betapa lancar, tidak melelahkan, dan amat menyenangkan melakukan perjalanan dengan perahu Mereka meluncur terus sampai matahari naik tinggi dan perahu mereka tiba di daerah yang sunyi dan di kanan kirinya tumbuh hutan lebat Tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan dari belakang mereka Minggir, em inggir hayo minggir Apa kalian sudah bosan hidup kena ditabrak perahu kami Mampus kamu mendengar bentakan-bentakan ini, Kong Liang dan Tian Hwa menoleh ke belakang Kiranya dari belakang datang meluncur sebuah perahu besar yang dihias indah, diikuti oleh 12 buah perahu kecil yang masing-masing ditumpangi dua orang prajurit mancu Di atas perahu besar itu berdiri pula enam prajurit, masing-masing memegang tombak dan mereka berdiri menjaga Tiga di kanan dan tiga di kiri perahu Tian Hwa tidak ingin mencari keributan Pula, tidak ada alasannya untuk bermusuhan dengan para prajurit mancu itu Maka, ia lalu cepat mendayung perahunya ke sisi agar tidak menghalangi perahu besar dan 12 perahu kecil yang mengawalnya itu Akan tetapi, ketika perahu besar mendekat, Tian Hwa mendengar tangis wanita Ia bangkit berdiri untuk dapat menjenguk ke atas perahu besar yang mewah itu Dan setelah ia berdiri, ia melihat ada suami istri setengah tua duduk dengan kaki tangan terikat di atas dek Dan muka laki-laki setengah tua itu bengkak-bengkak Tangis wanita itu terdengar dari balik perahu yang pintunya tertutup Melihat ini, bangkit jiwa kependekaran si Dewi Wong Ho Ia mengambil batu besar pengganti jangkar, lalu menurunkannya ke dalam air Perahu segera berhenti, tidak hanya terbawa air karena tertahan tali yang diikatkan pada batu besar yang kini sudah tiba di dasar sungai Hai, mengapa berlabuh di es ini, Sian Li tenanglah, tuaku Engkau tunggu saja di sini, aku harus tolong mereka yang agaknya ditangkap di perahu itu Kata Tian Hwa sambil sibuk mematahkan papan tempat duduk perahu itu Lalu cepat mengikatkan dua batang papan itu di bawah telapak kakinya yang bersepatu kulit Karena tidak tahu apa artinya semua itu, Kong Liang hanya memandang dengan heran Setelah papan yang dipergunakan sebagai terompah peluncur itu terikat kuat-kuat di bawah sepatunya Tehian Hwa mengambil pedang dari buntalan pakaian dan menyelipkannya di bawah jubahnya Tunggu saja di sini, butuako kata Tian Hwa dan ia langsung melompat keluar dari perahu Kong Liang terbelalak memandang tubuh gadis itu yang berdiri tegak di atas air Kemudian gadis itu menggerakkan dayung yang di bawahnya dan tubuhnya meluncur ke permukaan air Mengejar perahu-perahu itu Hampir dia tidak percaya kepada penglihatannya sendiri Benarkah gadis itu meluncur di atas air seperti seekor angsa saja? Akan tetapi Kong Liang kini merasa khawatir akan keselamatan gadis itu Dia tadi melihat bahwa perahu besar itu terjaga enam orang prajurit Sedangkan yang mengawalnya ada dua losin orang prajurit Bagaimana mungkin Wong Ho Sian Liang seorang diri Hanya menggunakan sepasang papan untuk dapat mengapung di atas air Akan mampu menandingi mereka yang berada di perahu-perahu itu Tanpa ragu lagi, Bu Kong Liang menarik batu penahan perahu itu ke atas Kemudian dia mendayung perahu itu melakukan pengejaran Tian Hwa Bersilancar dengan cepat sekali sehingga sebentar saja ia sudah dapat menyusul perahu-perahu itu Dua losin prajurit dalam selosin perahu yang mengawal di belakang perahu besar Memandang heran melihat seorang gadis cantik seolah berdiri di atas air Dan meluncur dengan cepatnya sambil mendorong air dengan sebatang dayung Mereka belum pernah menyaksikan hal seperti itu Maka mereka terheran-heran dan menjadi kurang waspada Sehingga mereka diam saja tidak mencoba menghalangi Mungkin karena selain kagum dan heran mereka juga sama sekali tidak menduga bahwa gadis itu akan menghampiri perahu besar Baru setelah tubuh Tian Hwa Bersilancar melompat ke atas perahu besar Dua losin prajurit pengawal itu menjadi gempar dan mereka mendekatkan perahu kecil mereka mengepung perahu besar Begitu Mi lompat ke atas perahu dan tiba di dek Tian Hwa Bersilancar cepat melepaskan kakinya dari ikatan pada dua buah Papan Enam orang pengawal yang tadi berdiri di atas kanan kiri perahu Kini lari menghampiri dan mengepung Tian Hwa Bersilancar Akan tetapi karena gadis itu tidak Mi lakukan gerakan menyerang Maka mereka pun hanya mengepung saja Tiba-tiba pintu bilik perahu besar itu terbuka dan muncul dua orang laki-laki Dari pintu yang terbuka Tian Hwa Bersilancar dapat melihat seorang gadis berusia sekitar 16 tahun sedang menangis di sudut ruangan itu Ia lalu mencurahkan perhatiannya kepada dua orang yang muncul itu Yang seorang adalah seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun Mukanya gemuk perutnya besar sekali Mukanya bulat kekanak-kanakan Hidung pesek matisipit sehingga mukanya seperti muka babi Akan tetapi pakaiannya mewah sekali Tanda bahwa dia adalah seorang pemesar Yang muncul bersama dia adalah seorang laki-laki tinggi besar Mukanya berwok sehingga tampak bengis dan tangannya memegang senjata longgepang Toya bergigi serigala Begitu membuka pintu, pemesar gendut itu berseru, suaranya terdengar marah Hei, ada apa ini ribut-ribut mengganggu ku saja Akan tetapi kata-katanya terhenti dan matanya yang sipit dilebar-lebarkan agaknya Agar dapat melihat lebih jelas gadis cantik jelita yang berdiri di perahunya Diketung enam orang prajurit pengawal Eh, haha Nona cantik seperti bidadari Siapakah engkau dan apa yang dapat ku bantu untukmu Nona manis mendengar ucapan dan melihat sikap ceriwis ini sudah cukup membuat Tian Hwa marah dan ingin dia menampar si muka babi itu Akan tetap ia menahan sabar dan sambil memandang kepada laki-laki dan perempuan setengah tua yang terikat kaki tangannya Yang laki-laki bengkak-bengkak mukanya dan menunduk lemas Sedangkan yang perempuan sesengguhkan menangis tanpa berani mengeluarkan suara Lalu ia memandang ke dalam kamar di mana gadis remaja itu duduk menangis di sudut bilik Lalu ia bertanya Tidak penting aku siapa Aku hanya ingin tahu mengapa dua orang ini diikat di sini Dan mengapa pula gadis itu menangis di dalam bilik Hahaha Jangan salah sangka Nona manis Mari kenalah dulu siapa aku Aku adalah jaksa bong sankok yang bertugas di Tehian Chin Suami istri ini adalah pemberontak-pemberontak yang seharusnya kejatuhi hukuman mati Akan tetapi karena aku seorang yang baik hati Aku hendak membawa mereka ke kota raja berikut anak perempuan mereka Aku percaya pangeran lengkok cun akan suka memaafkan mereka dan mengambil mereka berikut anak perempuan mereka menjadi pelayannya Tian Hwa mengerutkan alisnya dan kini ia pun mengenal laki-laki berpakaian sebagai perwira Yang bertubuh tinggi besar dan memegang senjata longgepang itu Ia tidak mengenal namanya Akan tetapi ia ingat bahwa orang itu adalah seorang di antara Kam Keng Citsian Tujuh Dewa dari Kam Keng Yang dulu menjadi pengawal pangeran Sukyong Empat orang di antara mereka yang berjumlah tujuh itu dapat roboh tewas di tangan ia dan Uian Bun Sedangkan yang tiga orang, termasuk orang ini, dapat melarikan diri Terima kasih telah menonton!